Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Mengatasi Printer Canon G 1010 Atau G1010 Kasusnya adalah Telat mengisi tinta Kata Yusanya tadi Telat mengisi tinta Namun sebelum saya lanjutkan Mohon maaf karena disini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil sebenar motor itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumi Nah ini printer baru datang ya Langsung kita cek saja Apa benar Printer ini telat mengisi Kita cek, kita buka ya Kita buka penutupnya Nah ini perhatikan disini Nah ini memang benar ya Ini ada selang yang kosong ya Nih Kuning Merahnya kosong Biru berhitam Nah yang telat mengisi adalah Warna ininya tadi ya Warna merahnya ya Kosong ini Nah kata usernya Lupa mengisi tinta Nah ini sudah diisi ya Tintanya sama usernya Cuman hasilnya Belum normal katanya Nah otomatis ya Kalau telat mengisi otomatis hasilnya akan tidak normal ya Wah suara mobilnya keras sekali ya Oke langsung saja kita tangani ya Bagaimana cara mengatasinya Ini kita buka ya Ini sudah kita buka Kemudian Disini ya Perhatikan disini Ini ya Saya tunjukkan menggunakan Ini ya Obeng ya Ini ada putih Ini putih ini ya Ini pengunci dari katrit ya Nah Kita tes ya Ini kalau biasanya Kalau printer dimatikan Dia ngunci ya Nah ini tidak bisa ditarik ya Kencang ini Nah Supaya bisa digiser Kita dorong yang ada putih-putih ini ya Ini kita dorong Gunakan Obeng ya Atau tangan juga bisa Nah ini Nah sekarang sudah masuk ya Nah seperti itu Baru kita bisa Gisah geser ke Ketengah ya Nah seperti itu caranya Supaya bisa digeser Ketengah Mungkin teman-teman Ada yang sempat bingung ya Ketika dihidupkan Terus kita buka tutupnya itu Dia tidak mau ketengah ya Dia tidak akan mau ketengah Ya Tapi kadang-kadang bisa juga ya Kadang-kadang dia bisa juga Ketengah Cuman kebanyakan dia Tidak mau ketengah Kita buka ini Kita buka penutupnya ini ya Dia tidak mau ketengah Nah itu caranya tadi Kita matikan dulu printernya Baru kita dorong Menggunakan Obeng atau tangan ya Masukkan situ Nah sekarang Bagaimana cara Mengatasi Selang yang kosong ini ya Kita manual saja Caranya ya Tidak menggunakan Apa-apa Kita manual Dalam keadaan mati ya Printernya Ini kita Pertama adalah Kita angkat dulu ya Angkat ini Ya Angkat penutupnya ini Kemudian ini kita angkat juga penutupnya Kenapa kita angkat Supaya ketika kita buka Cartridge-nya ini Dia tidak akan turun tintanya Nah seperti itu ya Supaya dia tidak turun tintanya Ketika kita buka Cartridge-nya ini Langsung saja ya Kita buka Kita tarang bukanya adalah Kita pencet ya Pencet ini ada pencetan Di bawahnya ini Kita pencet saja Nah dia Langsung Angkat ya Nah seperti itu Cara buka Nah perhatikan Ini ya Selang tidak Tidak turun ya Kalau yang ini kan Memang sudah turun ya Nah memang kosong Nah ini Perhatikan warna ini Tidak ada yang turun ya Nah itulah gunanya Kita Mengangkat Ini Gunanya udahlah mengunci Supaya tinta itu tidak turun Itu fungsinya ya Nah sekarang Bagaimana caranya Supaya ini tinta Ini kita sedot ya Supaya ini bisa penuh lagi Kita sedot Menggunakan sebuah Nah ini Jarum sutik Jarum sutik Kecil juga bisa ya Saya disini Kecil juga bisa Nah saya gunakan Jarum sutik yang besar ya Nah sekarang Yang Warna ini ya Mau kita sedot ya Warna Merah ya Nah Dan Kalau kuning Sama birunya kan Tidak kosong tuh Nah jadi Kita harus Tutup lubangnya ini Ya Kita tutup Lubangnya ini Supaya Warna Biru sama Kuning itu Tidak Keluar ya Karena Nanti Ketika kita mau Ngedot ini Tinta yang Warna merah Dia akan Turun ketika Kita Tutup ini ya Soalnya Kalau tidak kita tutup Dia Tinta tidak akan Bisa disedot gitu ya Seperti itu Anonya Cara kerjanya Nah sekarang Kita Siapkan ya Ini Saya sudah siapkan Double tip ya Double tip Untuk Menutup Bagian Kuning Sama Biru ya Kita gunting Seperti ini Guntingnya kurang bagus ya Atau Guntingnya Oke Ya Ini kita potong Jadi dua Oke Nah ya Setelah itu Kita Tutup Bagian yang biru ya Biru sama Ini kita tutup ya Nanti saya perlihatkan Setelah saya pasang ya Biru sama Kuning Kurang nempel ya Kita ambilkan baru lagi Yang kuningnya kurang nempel Oke Nah Perhatikan ini Ini ya Ini Kuning Sama biru Kita tutup Menggunakan double tip ya Double tip Belak baik Yang merah Ini kan Kita sedot ya Karena kosong ya Gunanya Itu untuk Menambah Itu tadi ya Nah ini kita sedot Menggunakan ini Nah Ketika mau ngedot Kita harus menutup ini ya Menutup Ini ya Nah Supaya bisa kita sedot ya Nah Oh Kuningnya turun juga ya Kuningnya turun Berarti kurang Eh Birunya juga turun Nah ini kurang Kurang rapat ya Oh Cocok Kurang Kurang melekat Tano nya Double tip nya Kurang melekat Kita lap dulu Nah Kalau seperti ini Jadi ya Kita sedot semuanya ya Kalau sudah kejadian Seperti ini Double tip nya Kurang merekat Kita carikan dulu Kita carikan dulu Oke Ini sudah siap Siapkan ya Kita betuknya Nanti kurang melekat Kita ganti lagi Kita betuk yang Agak Yang masih Banyak isinya ya Tadi Bapak ini sudah kurang melekat Kita ganti Nah berarti kan ini kosong ya Merah Sama Sudah kosong Kita sedot semuanya ya Mulai dari Kuning dulu Kuningnya kita sedot Nah Perhatikan ya Ini harus kita tutup ya Supaya bisa kita Ngedot ya Oke Perhatikan disini Tuh Naik ya Kita pening Kita Setelah sudah naik Kita Angkat ini Kita Sudah Nah Kuningnya Sudah Terisi ya Baru kita tutup Kita lap Melihat Supaya Sama Nempel Nanti Ini Tidak saya Potong ya Kita Temui ya Kita Yang ini ya Perah aja Merah Atau Itu Sama aja Ya Eh Merah aja Supaya warna ini Warna ini kan merah Bisa Kemudian kemerah Jadi tidak terlalu Kelihatan Nanti Kalau Baru dari kuning ke biru Dia Tintanya bertambung Kita dari merah Sekarang kita Tutup Tutup Ini sudah Tidak turun ya Karena kita Tutup dengan Double tip Berkatanya bagus ya Oke Sekarang kita Warnanya Merah Kita Sedum Perhatikan Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk 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 Oh iya Merah Oke Suka ya Sudah Penuh Merah Ya Sudah Penuh Masuk Kita Tutup Kembali Kita Angkat Baru kita Tarik Sininya Ya Oke Kita Amat Dulu Masuk 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 Lalu kita Perhatikan Merah Tidak turun ya Terakhir Merah Tidak turun ya Jangan lupa ya, ditutup ininya, supaya bisa kita sedot Kita sambil perhatikan Aikkan, padangnya menaik Oke, baru kita Ya, kita angkat pun juga Baru kita tarik senangan Seperti ini Ini tidak perlu kita tutup lagi ya Karena sudah semuanya Jadi kita buka Kita buang Perhatikan Tintanya sudah penuh semuanya Nah, perhatikan sini Jangan sampai turun ini ya Kita aman Nah, baru Sudah penuh semuanya ya Sudah penuh semuanya Baru kita tutup Ya, tekan saja Tekan, kemudian tekan ini Satu, dua Sudah baru bisa kita tutup Setelah dikunci disini Dia tidak akan menurut lagi Tintanya yang inginan Sudah penuh Oh ya, teman-teman Tadi ada yang kelupaan ya Ini setelah kita Sedot tintanya tadi ya Setelah kita sedot tintanya Ini kan warna Tadi yang telah mengisi Katanya warna Apa tadi ya? Warna merah ya Warna merah yang tadi kosong Nah, itu warna merah Katit Katitnya kita harus isi juga ya Harus kita isi Katitnya Karena Di katitnya otomatis kosong Selang kosong Katit juga kosong Jadi harus kita isi Caranya adalah Kita Ini ya Masih Ini kita buka Ini Baru kita buka lagi sininya Ini aman ya Jadi Tinta tidak akan keluar ya Karena sudah kita buka sininya Baru ini Tinta Ya, katert ini Warna Warna Merahnya kita isi ya Gunakan Suntikan ya Nah, ini saya siapkan Suntikan Kita sedotkan tinta Dari Sini ya Kita sedotkan tinta Dari tabungnya Kita isi sama Tiga Tiga sampai empat mili ya Ya Tiga sampai empat mili Segitu ya Tiga sampai empat mili Karena kosong tindanya Nah, ini Warna Merah Nah, ini kita masukkan Suntikannya Kesini Baru kita Isi ya Perhatikan cara saya Seperti ini ya Wow, wow Kepenuhan Tanya-tanya sudah penuh ini ya Tidak ada isinya Oke Sudah ya Sudah ya Sudah karena Sudah banyak isinya Ini Tidak ada isinya Nah, sekarang kita Tes sama Pakai tisu ya Kita tes pakai tisu Hasilnya Nah, ini ya Tes pakai tisu Nah, ini Merahnya tidak keluar ya Merahnya tidak keluar Nah, yang keluar adalah Biru sama Kuning Nah, ini Cara Supaya keluar ya Ini saya Kasih Bocoran ya Nah, ini Kita gunakan Alat Ini Nah, ini Banyak dijualin ya Di Tukopedia Atau Bukalapak ini ada Atau di Shopee Banyak juga ya Nah, ini Kita Masukkan Seperti ini Nah, ini Ya Masukkan di alat ini Baru kita Sedot Ya Ya Seperti ini Kelihatan ya Baru kita sedot Ya Kita sedot Tintanya Oke Sudah Serasa cukup Ya Serasa cukup Kita Lepas Saya Gunakan tadi Dua kali sedot ya Nah, ini Kita lap di situ Karena Lanjir dia Kalau di sedot ya Cacat tisu lagi Nah, sudah keluar ya Perhatikan Merah sudah keluar Merah sudah keluar Tapi kuningnya Merah sudah keluar Kuning sudah keluar Tapi birunya habis ya Nah, ini Birunya Harus kita isi juga ya Birunya habis juga Ini kalau awal tadi Keluar ya Birunya Nah, ini Kayaknya Kehabisan biru Masukkan dulu Tinta tadi Yang merah ya Oke Kita ambilkan Tinta Warna biru Carikan Sedotkan di sini Tiga mili Atau Tiga setengah Atau Empat mili Bisa juga Kita Masukkan di sini Sini biru ya Oke Oke Sudah penuh Kalau ada Lebihannya Kita sedot Sini Seperti itu Nah, baru lagi Eh, baru kita Gunakan Alat tadi ya Sedot lagi Kita sedot Nah, kita sedot Ya, ini sudah dimasukkan Oke, sudah Kira-kira cukup Oke, sudah Bagus ya Kita siapkan Tisot Nah Ya Biru Merah Kuning Sudah keluar dengan Bagus Oke, demikian ya Cara Saya gitu Cara Mengatasi Cutlet yang Kosong tadi ya Kosong Tintanya Jadi kita Suntik dengan Tinta Mana yang Kosong Baru 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 Sedot Menggunakan Alat Nah, ini Ya Jadi, baru kita Tutup Tutup Nah, ini aman ya Tidak ada Kosong Nah, demikian ya Semoga Semoga bermanfaat Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa